Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel OP Kicau Channel yang menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke Sobat Kicau Gimana kabarnya Sobat Kicau semua Semoga sehat selalu ya teman-teman Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Oke Sobat Kicau untuk video kali ini Setelah saya melihat Ada list Atau Video dari Biasa langganan saya Yaitu Abadibet Palmerah Nah Ada salah satu burung yang memang sudah saya incer teman-teman Burung ini Ternyata susah ya teman-teman Didapetin di Ombyokan Atau di toko-toko burung terdekat Saya sudah mencarinya Lumayan susah Untuk mendapatkan burung ini Dan Saya melihat di Abadibet Palmerah Tadi malam itu Ada di teman-teman postingannya Dan makanya untuk hari ini Saya tadi sempat Kesana Dan gak sempat ngeliput teman-teman Karena ramai ya teman-teman Jadi saya cuma bisa video pas lagi dapat burungnya aja Setelah milih-milih dan akhirnya dapat juga teman-teman Dan sekarang oke kita buka bareng-bareng teman-teman Untuk unboxing burungnya Kira-kira burung apa yang ada depan saya ini Dan sampai saya hunting burung ini cukup lama Semingguan nih belum ketemu teman-teman Akhirnya hari ini saya dapat Dan kita langsung buka bareng-bareng ya teman-teman Oke Jangan di skip dulu Tonton video ini dari awal sampai akhir teman-teman Oke Oke kita langsung di atas aja Sampai jumpa Nah ini burungnya teman-teman Kira-kira teman-teman kenal gak sama burung ini Ini Pleci walasea ya teman-teman Nah tapi ini beda sama burung pleci Yang biasa kalian temuin Kayak pleci-pleci Jawa Timur Pokoknya pleci endemik Jawa sama ini beda teman-teman Gak ada samanya sama sekali Tapi ini disebutnya Pleci walasea teman-teman Mungkin karena Genusnya atau markanya itu masih Sama ya sama pleci Nah ini Pleci endemik NTB teman-teman Pleci walasea ini Endemik Nusa Tenggara Barat Hampir sama kayak Opior paru tebel yang kemarin saya unboxing ya teman-teman Jadi untuk kicauannya pleci ini Sangatlah unik teman-teman Jadi gak ada nada call Nada panggilan seperti pleci-pleci bustomi Seperti pleci dada kuning Seperti pleci montanus Itu sangatlah beda Tapi yang bikin unik disini Dia tuh gak Gak ada kacamatanya teman-teman Tuh Polos aja ya teman-teman Dan Ini juga mirip Jadi jantan betinanya Dia monomorphic juga Jadi memang harus Bener-bener jeli milihnya Karena kalau yang jantan Ini ada kuning emasnya Di bagian Di bagian atas Pangkal paruhnya ini teman-teman Ini kuningnya beda Kuning gold Dan Paling Akurat Yaitu tonjolan di bagian anusnya Seperti halnya kenari teman-teman Sama seperti kenari Nah Jika teman-teman Pengen memelihara burung ini Ini pakannya Seperti biasa teman-teman Pisang Kalau mau difurin Ya furin Terus serangga-serangga kecil Ulat Sama halnya pleci juga Terus Kicauannya Sangat merdu ngerol Teman-teman Dia Nah Kalau teman-teman penasaran Seperti apa kicauannya Ini saya Tampilkan videonya Teman-teman Sampai jumpa Nah Jadi seperti itu Bicauan burung pleciwalasea Cukup unik Dan Katanya Burung ini Sudah mulai Mau masuk Kategori Dilindungi Teman-teman Jadi Mau masuk Kategori burung Yang dilindungi Entah sekarang Sudah diterapkan Atau belum Saya juga Belum tahu Saya lihat Masuk ke grup Burung ini Katanya ini Mau dilindungi Teman-teman Warnanya cantik Ya teman-teman Kuningnya tegas Dan Paruhnya itu Tidak melengkung Biasa lurus Tebal tapi Beda sama Pleci Pustoni Dadanya Abu Ekor Ekornya saya dapat Bondol teman-teman Cuma ada Dua Helai Aja Tidak Apa-apa Yang penting Burungnya sehat Kuku aman Aman Semuanya Oke Kita langsung Lepas Aja ya Teman-teman Burung ini Ini walaupun Cuma Pelihara Satu Jadi Dia Tidak harus Koloni Seperti burung Pleci Yang biasa Ya teman-teman Dia walaupun Satu Dia juga Cepat Gacor Juga Tidak Tidak seperti Burung Pleci Yang harus Di koloni Harus Ada Temannya Buat Saut-sautan Harus Ada Untulannya Kalau ini Tidak harus Jadi Saya memang Penasaran Waktu itu Memang nyari Burung ini Pleci Wala Yang Sekarang Baru Dapat Karena Di kios Langganan Saya Abadibet Palmerah Itu Murah Teman-teman Ini Cuma 35.000 Burung Pleci Wala Ini Cuma 35.000 Di sana Dan Kemungkinan Kalau kita Rawat Dua Minggu Kalau Misalnya Kita Mau Jual Lagi Juga Pasti Untung Karena Burung Ini Sangat Jarang Dan Langka Untuk Didapetin Di Kios Burung Terdekat Karena Masih Endemic NTB Burung NTB Persebarannya Luas Di sana Di Nusa Tenggara Barat Kita Sedek Dulu Kalau Untuk Endemic Sana Nada Nada Col Nada Panggil Itu Sama Seperti Opior Jambul Dan Opior Baru Tegbel Teman-teman Tuh Kayak Anak Ayam Dia Panggil Oke Teman-teman Untuk Unboxing Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Cukup Menghibur Atau Mengedukasi Untuk Teman-teman Pecinta Burung Pijauan Atau Pecinta Burung Peleci Dimanapun Anda Berada Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicamannya Pijauan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton